Bismillahirrahmanirrahim ini bagaimana apakah masih seperti itu atau ada tindakan khusus atau perilaku khusus coba kita lihat kita lihat disini almadhafun jamak mudhakar salim jamak mudhakar salim selalu selalu untuk orang yang berakal itu pasti jamak mudhakar salim itu mesti jamak untuk manusia dan berakal itu pasti almadhafun maka untuk jamak mudhakar salim khobarnya mesti jamak untuk jamak mudhakar salim khobarnya juga mesti jamak itu pasti kalau muktadaknya jamak mudhakar salim khobarnya pasti bentuknya jamak, kemudian kalimat kedua ar-rijaluna imun, karena ar-rijal menunjukkan laki-laki maka khobarnya juga jamak ar-rijaluna imun karena menunjukkan laki-laki at-tabibadu mahirot ini jamak muqtadaknya jamak mu'anas salib nah khobarnya disini jamak karena at-tabibad adalah berakal tapi kalau misalnya al-kur-rosat al-kur-rosatu kita ganti dari kur-rosatun menjadi al-kur-rosatu na-fi-fatun tidak lagi na-fi-fat karena apa? al-kur-rosat adalah jamak betul jamak, tapi menunjukkan sesuatu yang tidak berakal karena kur-rosatun kertas semangatnya, ya terjemahannya kertas nah kertasnya tidak berakal ya kertas tidak berakal makanya jamaknya adalah mu'froh mu'anas demikian juga yang jamak taksir al-asir-rosatu na-fi-fatun ini sama jamak taksir ar-rijal juga jamak taksir al-asirrah juga jamak taksir bedanya apa? kalau ar-rijal itu jamak untuk yang berakal al-asirrah jamak untuk yang tidak berakal maka khobernya adalah mu'froh mu'anas ya khobernya mu'froh mu'anas nanti disini disimpulkan bahwa kalau mu'padeh atau jamaknya ini jamak untuk yang berakal maka khobernya jamak tergantung nanti jamak laki-laki itu jamak perempuan yang penting kalau berakal yang penting kalau berakal muqtadetnya berakal, pasti khobahnya adalah jama' kalau muqtadet dengan muqtadet, mu'anas dengan mu'anas tapi kalau muqtadetnya atau jama' ini terutama disini jama' taksir atau jama' mu'anas salim, karena jama' mu'anas salim pasti berakal jama' mu'anas salim atau jama' taksir yang tidak berakal maka khobahnya adalah mu'frot mu'anas sekali lagi kalau muqtadetnya adalah jama' yang tidak berakal, baik jama' mu'anas salim maupun jama' taksir maka khobahnya adalah mu'frot mu'anas disini berlaku kaidah kulu jama'in mu'anas semua jama' itu mu'anas disini berlakunya kaidah itu jadi semua jama' maksudnya jama' yang tidak berakal jama' yang tidak berakal, itu adalah mu'anas oke ya jadi saya ulang lagi kalau muqtadetnya jama' mu'zakarsalin maka khobahnya pasti jama' pasti karena jama' mu'zakarsalin mesti berakal kemudian kalau jama' muqtadetnya itu terlupa jama' yang taksir atau jama' jama' taksir jama' taksir yang kedua disini dan jama' mu'anas salim dilihat dulu menunjukkan sesuatu yang berakal tidak kalau menunjukkan sesuatu yang berakal maka khobahnya jama' jama' menyesuaikan bisa mengelakar seperti ini atau mu'anas seperti ini dan jika muqtadetnya sesuatu atau jama' ini jama' jama' mu'anas atau jama' taksir itu sesuatu yang tidak berakal maka khobahnya adalah muqtad mu'anas muqtad mu'anas al-hasirratu ma'zihi wa'atun demikian juga kalau kita katakan isi besara kata-kata yaitu hadihi asirratun hadihi asirratun hadihi kurrasatun hadihi madrasatun hadihi sayaratun jadi kita gunakan hadihi karena kita anggap sebagai muqtad mu'anas jadi persesuaian antara muqtadet jama' dengan khobahnya dilihat berakal atau tidak berakal kalau jama'nya berakal maka khobahnya juga jama' kalau jama'nya tidak berakal maka khobahnya adalah muqtad mu'anas semoga dapat dipahami terima kasih Terima kasih.